Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap tiga syarat yang harus dipenuhi jika ingin perdamaian di jalur Gaza. Prasyarat tersebut diterbitkan surat kabar Wall Street Journal pada Senin 25 Desember. Netanyahu menyebut prasyarat tersebut adalah penghancuran Hamas, demiliterisasi Gaza, dan deradikalisasi seluruh rakyat Palestina. Namun media Israel, The Times of Israel menyeroti laporan tersebut tidak menyebut jumlah Sandra yang masih ditahan Hamas di Gaza. Netanyahu tak menyebut pemulangan para Sandra sebagai syarat wajib. Perdana Menteri Israel mengatakan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan banyak negara lain mendukung niat Israel untuk menghancurkan Hamas. Untuk mencapai tujuan itu, kata Netanyahu, potensi militer harus dihilangkan dan kekuasaan politik atas Gaza harus diakhiri. Selain itu, menurut pendapatnya, Israel harus mempunyai jaminan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi digunakan sebagai basis serangat terhadap Israel. Hal ini antara lain merupakan pembentukan zona keamanan sementara di sekeliling Gaza dan mekanisme inspeksi di perbatasan antara Gaza dan Mesir yang memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan mencegah penyelundupan senjata ke wilayah tersebut. Mengingat adanya laporan bahwa otoritas Palestina akan mengelola Gaza pasca perang, Netanyahu mengatakan bahwa hal itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Yang menurut otoritas Palestina saat ini mendanai dan mengagung-agungkan terorisme di Judea dan Samaria serta mendidih anak-anak Palestina untuk berupaya menghancurkan Israel. Selain itu, menurut Netanyahu, sekolah harus mengajar anak-anak untuk menghargai kehidupan, bukan kematian, dan para imam harus berhenti memberitakan pembunuhan terhadap orang Yahudi. Netanyahu menambahkan jika tiga syarat tersebut terpenuhi, maka Gaza dapat dibangun kembali. Menurutnya, proses perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah akan menjadi kenyataan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!